Namun, hilangnya Bambu Peach Planet hanyalah permulaan. Dalam beberapa hari, Nightfall Planet, Lily Planet, Cipres Pine Planet, Azalea Planet, dan 20 planet komersial lainnya menghilang. Masing-masing planet ini memiliki populasi lebih dari 100 miliar, dan bahkan terdapat 5 atau 6 planet dengan populasi lebih dari 300 miliar. Mereka sangat makmur dan mempunyai banyak praktisi. Namun, orang-orang ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan dampaknya bisa dibayangkan. Untuk sesaat, penduduk wilayah Bintang Laba-Laba, wilayah Bintang Ular Merah, dan wilayah Bintang Kalajengking Hitam berada dalam keadaan panik. Mereka takut fenomena seperti itu menimpa mereka. Forum Alam Semesta Selatan tentu saja dipenuhi dengan berita ini. Bahkan jika klan Wandu ingin memblokirnya, itu tidak mungkin. Sungguh menakutkan. Planet Persik Bambu, planet Malam Hari, planet Lily, planet Venus Cemara, planet Azalea, dan 20 planet lainnya menghilang dalam semalam. Sungguh sulit dipercaya. Apa yang terjadi? Sulit untuk dipahami. Jika seseorang cukup gila untuk menghancurkan sebuah planet, maka ledakan sebuah planet akan menyebabkan reaksi berantai di antara planet-planet di sekitarnya, menyebabkan fluktuasi hebat di planet-planet di sekitarnya dalam radius miliaran kilometer. Namun, tidak ada satupun fenomena ini terjadi. Mereka menghilang begitu saja, seolah-olah ditelan. Apakah ini fenomena alam atau buatan manusia? Kalau itu fenomena alam, apa alasannya? Kalau buatan manusia, siapa yang punya kemampuan sehebat itu? Mungkinkah klan Wandu menyinggung seorang sage, dan sage membalas dendam pada mereka? Mustahil. Jika seorang sage muncul di wilayah bintang klan Wandu, dia pasti akan ketahuan. Kecuali para sage ingin memulai perang, hal itu mustahil. Semua orang membicarakannya, tetapi mereka tidak dapat memahaminya. Beberapa orang mengatakan tebakannya sendiri, tapi semuanya ditolak oleh yang lain. Tidak ada bukti yang membuktikannya. Klan Wandu bahkan lebih sibuk. Awalnya, untuk mengejar Siaping, mereka menyebabkan keributan di seluruh kota. Sekarang, hal aneh telah terjadi, yang membuat mereka semakin marah. Namun, hilangnya sebuah planet sungguh sulit dipercaya. Mereka tidak menemukan apapun. Mereka bahkan tidak dapat menemukan jejak Siaping, karena jejak spiritual pada tubuh Siaping telah lama disempurnakan, tanpa jejak tersisa. Bahkan jika Siaping muncul di depan kelompok murid Wan Duklan ini, mereka tidak akan dapat mendeteksi apapun. Saat ini, Siaping online dan segera memposting di forum. Dia tidak memposting konten apapun, hanya beberapa gambar. Salah satunya adalah gambar bambu peach planet yang masih ada, dan satu lagi adalah gambar bambu peach planet setelah menghilang. Di bawahnya ada kalimat, ini peringatan. Hanya postingan ini saja tidak memerlukan uang untuk disematkan sama sekali. Dalam sekejap, itu menjadi postingan terpopuler hari itu. Banyak orang memasuki postingan ini untuk membalas. Astaga, ini Wu-Wudi, Wu-Wudi bajingan itu yang melakukannya. Dialah yang membuat planet persik bambu dan planet-planet lainnya lenyap. Cukup banyak orang yang merasa ngeri. Mereka melihat kebenaran dari gambar-gambar ini. Teknik macam apa yang dia gunakan? Bagaimana dia bisa membuat sebuah planet menghilang secara diam-diam? Apakah dia memiliki artefak suci? Beberapa orang berspekulasi bahwa Siaping mungkin memiliki artefak suci, itulah sebabnya ia dapat langsung meratakan sebuah planet. Terlalu sombong. Memusnahkan 20 planet dan memprovokasi 10 ribu sekter racun sebenarnya hanya sebuah peringatan. Seberapa jauh dia ingin melangkah? 20 planet. Setiap planet memiliki setidaknya 100 miliar orang. Dengan melakukan ini, dia telah membantai setidaknya 2 triliun orang, bahkan mungkin lebih. Biarpun dia adalah Devil Dao Overlord, hanya itu yang bisa dia lakukan. Wu-Wudi adalah iblis yang tak tertandingi. Setiap orang berhak menghukumnya. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka kaget dengan tindakan Siaping. Kita harus tahu bahwa semua planet ini adalah planet komersial. Orang-orang datang dan pergi. Di antara mereka, tidak hanya ada murid dari sekte 10 ribu racun, tetapi juga banyak murid dari sekte lain dan suku besar. Tapi sekarang, karena lenyapnya planet-planet, mereka juga ikut lenyap. Gejolak yang ditimbulkan bukan hanya sekte 10 ribu racun. Bahkan seluruh alam semesta selatan pun merasa khawatir. Banyak sekte saint-class dan suku-suku besar mengincar tempat ini. Melihat balasan ini, Siaping segera menjawab dan berkata dengan nada menghina, Iblis. Alam semesta selatan Anda adalah markas dari sekte Dao Iblis. Menyembeli adalah keahlian Anda. Pernahkah Anda lupa berapa banyak orang yang Anda bunuh ketika Anda menginvasi alam semesta timur dan alam semesta utara? Anda tidak mempermasalahkan apapun dengan jumlah orang yang begitu sedikit. Sejujurnya, saya tidak ingin melakukan ini, tetapi orang barbar selatan Anda terlalu lemah. Hanya dengan sedikit usaha, kamu dengan mudah dikalahkan olehku dan membantai planet-planet. Apa maksudmu? Apakah Anda bukan dari alam semesta selatan kita? Seorang murid 10 ribu racun sekte ingin mengambil kesempatan untuk menanyakan tentang Siaping. Benar, saya sebenarnya bukan dari alam semesta selatan. Siaping langsung mengakui dan berkata, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa saya, Woody, berasal dari alam semesta utara. Identitas saya yang sebenarnya adalah murid sekte langit hitam alam semesta utara. Saya memiliki tiga orang bijak di belakang saya dan tak ada habisnya kekuatan. Belum lagi membunuh beberapa murid sekte 10 ribu racun, bahkan jika aku membunuh semua tetua 10 ribu sekte racun dan tidur dengan semua wanita dari sekte 10 ribu racun, sekte langit hitam akan menjamin keselamatanku. Jangan bilang kamu punya kemampuan untuk membunuh jalanmu ke sekte langit hitam untuk mencari masalah denganku. Sekte 10 ribu racun hanyalah sekelompok ayam dan anjing. Saya hanya punya satu tujuan datang ke alam semesta selatan kali ini, yaitu untuk pamer. Saya ingin memberitahu Anda anjing barbar selatan untuk tidak menjadi terlalu sombong di masa depan. Jangan masuk ke alam semesta utara saya. Kalau tidak, aku akan membantai setiap planet yang kulihat. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Dia mengungkapkan identitasnya dan mengaku sebagai murid sekte langit hitam. Dia ingin pamer di alam semesta selatan dan menggunakan orang barbar selatan ini sebagai batu loncatan menuju ketenaran. Kata-katanya sederhana dan lugas. Dia tidak menyembunyikan apapun dan mengungkapkan ambisinya sepenuhnya. Persetan dengan nenek moyangmu, bahkan anjing alam semesta utara berani datang ke alam semesta selatan untuk berperilaku kejam. Tahukah kamu tempat macam apa ini? Apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? F. Chuck, aku tahu orang ini sombong, sombong, dan tidak bermoral. Dia berani melakukan apa saja. Ternyata dia anjing alam semesta utara. Karakter moralnya sangat rendah sehingga tercelah. Tidak heran dia begitu sombong. Dia memiliki sekte tingkat suci di belakangnya. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun kepadamu setelah kamu melakukan begitu banyak perbuatan jahat? Keadilan jelas, dan retribusi tidak baik. Sekelompok orang mengertakan gigi karena marah. Jika Siaping ada di sini, mereka pasti akan mengerumuninya. Retribusi pantatku. Siaping berkata dengan nada menghina, kamu ingin aku mendapat balasan hanya dengan sedikit kekuatan ini. Kamu akan mendapat bagian dari makan kotoran. Akulah surga, alasan, aturan, dan tinjukku. Siapa yang bisa membalasku? Sepuluh ribu sekte racun, saya menyarankan Anda untuk segera menyerah. Dengan patuh bersujud dan meminta maaf. Persembahkan artefak suci sekte Anda, banyak manual rahasia, dan sejumlah besar keindahan. Jika tidak, Anda akan menderita di masa depan. Sekte Anda akan dihapuskan keluar dalam sekejap. 1502 Ah! Seorang tetua dari sepuluh ribu racun sekte meraum dengan marah. Seekor anjing dari kosmos utara berani mempermalukan sekte setan seperti ini. Ini keterlaluan. Ia berharap bisa segera muncul di hadapan Wu-Wudi dan meremukkan kepalanya. Dia belum pernah diejek seperti ini seumur hidupnya. Itu merupakan penghinaan besar. Bukan hanya orang-orang dari sekte sepuluh ribu racun. Bahkan orang-orang dari kosmos selatan pun sangat marah. Mereka melihat Wu-Wudi sebagai duri di sisi mereka dan hanya ingin menyingkirkannya. Aku tidak tahan lagi. Seekor anjing dari kosmos utara berani pamer di kosmos selatan. Aku akan membunuhnya. Dia benar-benar berani memandang rendah kosmos selatan kita. Nyalinya tidak terbatas. Dia berani mengungkapkan identitasnya. Apakah dia meremehkan kita? Bahkan jika kita tahu identitasnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Orang-orang dari kosmos selatan mengertakkan gigi. Mereka sangat membenci Siaping. Meskipun Siaping sedang menyerang sekte sepuluh ribu racun sekarang, banyak hal telah berkembang hingga saat ini. Itu bukan lagi hanya masalah sepuluh ribu racun sekte. Masalah ini telah meningkat ke tingkat semua kekuatan di kosmos selatan. Jika mereka tidak memaksa orang ini untuk membayar akibatnya, bukankah itu berarti kosmos selatan tidak mempunyai siapapun untuk diajak berurusan. Mereka hanya bisa membiarkan wanita jalang dari kosmos utara ini berjalan tanpa bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, Siaping membuat beberapa boneka kaus kaki lagi dan mengipasi api di forum. Tidak ada gunanya. Dia adalah murid sejati dari sekte surga mistik di kosmos utara. Dikatakan bahwa dia adalah murid seorang sage. Tidak peduli seberapa kuatnya sekte sepuluh ribu racun, mereka hanya memiliki dua sage. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan sekte sepuluh ribu racun? Sekte surga mistik. Jika sekte sepuluh ribu racun benar-benar berani menghadapi sekte surga mistik, saya khawatir mereka akan dipukuli sampai babak belur. Mereka tidak akan berani membalas. Mereka hanya akan menjadi kura-kura yang patuh. Itu benar. Dia mengungkapkan identitasnya karena dia memiliki sesuatu yang perlu ditakuti. Lagipula, sekte surga mistik berada jauh di kosmos utara. Ini tidak sesederhana hanya berjarak puluhan ribu mil dari kosmos selatan. Itu adalah cahaya yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun lagi. Tidak peduli betapa marahnya sekte-sekte di kosmos selatan, bisakah mereka melintasi tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menghadapi sekte surga mistik? Jangan mempunyai angan-angan tentang hal ini. Bahkan di alam semesta selatan, ada banyak sekte, dan banyak konflik. Di antara mereka, banyak yang memiliki pertikaian darah. Demi wubudi, mereka bersedia bekerja sama dengan sepenuh hati. Jangan pernah berpikir untuk menyerang alam semesta utara. Jika kamu ingin memasuki kosmos utara, kamu harus melewati kosmos timur atau kosmos barat. Artinya, jika kamu ingin berurusan dengan kosmos utara, kamu harus berurusan dengan kedua kosmos tersebut. Di saat yang sama, tidak peduli seberapa kuatnya kosmos selatan, mereka tetap akan mengalami kerugian kecuali mereka ingin dilenyapkan. Singkatnya, alam semesta selatan tidak mungkin berurusan dengan wubudi. Tidak peduli betapa marahnya kamu, kamu harus menahannya. Lalu bagaimana jika kamu memiliki seorang suci? Seolah-olah dia tidak memilikinya. Itu benar. Bahkan jika aku membantai 20 planetmu, kamu tetap harus menerimanya dengan patuh. Apa yang dapat kamu lakukan meskipun kamu tidak yakin? Benar. Klan 10 ribu racun bisa mengamuk di alam semesta selatan, tapi mereka bukan siapa-siapa di seluruh alam semesta. Mereka harus berperilaku dengan ekor di antara kaki mereka. Kalau tidak, mereka akan dimusnahkan. Saya berharap setelah kejadian ini, berbagai sekte di alam semesta selatan tidak akan begitu sombong. Jika mereka melihat orang-orang dari alam semesta utara, mereka harus mengalah. Jika tidak, bahkan jika mereka menamparkan wajah Anda, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu akan sangat memalukan. Satu persatu sok pupets mulai membuat onar di forum. Mereka menyatakan tidak mungkin menangani wubudi, menyesali keluhan alam semesta selatan, dan meratapi kegagalan alam semesta selatan. Singkatnya, dari berbagai sudut pandang, menghadapi wubudi hanyalah angan-angan. Kali ini, tidak peduli seberapa besar penderitaan klan 10 ribu racun, mereka harus menahannya. Meskipun demikian, orang-orang di alam semesta selatan, terutama para murid klan 10 ribu racun, sangat marah ketika melihat balasan ini. Sekelompok anjing alam semesta utara, berhenti menggonggong di sini. Ini forum alam semesta selatan. Itu bukan urusanmu. Di mana administratornya, di mana administratornya, segera blokir akun-akun yang menimbulkan masalah ini. Anda meningkatkan moral orang lain dan menurunkan moral Anda sendiri. Apakah Anda masih orang-orang di alam semesta selatan? Kalian semua mata-mata dari alam semesta selatan, Bestar. Kamu membuatnya terdengar seperti alam semesta utara sangat arogan. Jika alam semesta utara punya nyali untuk menyerang alam semesta selatan, saya akan memberi Anda pelajaran tentang anjing alam semesta utara. Hanya karena kamu jauh, kamu sombong. Aku belum pernah melihat wanita jalan seperti itu. Satu demi satu, orang-orang di alam semesta selatan saling memarahi. Mereka dipenuhi dengan kemarahan yang wajar dan mengertakkan gigi. Mereka ingin memarahi orang-orang ini sampai mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Saat ini, siaping melompat keluar lagi. Huh, sekumpulan orang idiot. Mereka hanyalah beberapa orang yang menyuarakan keadilan dan memiliki kebijaksanaan. Mereka dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Kalian semua sangat ingin memberi label pada mereka, mengatakan bahwa mereka apakah mata-mata dari alam semesta selatan atau anjing dari alam semesta utara, orang-orang saat ini tidak tahan mendengar kebenarannya, bukan. Apakah kata-kata ini menyentuh titik sakit di hati Anda dan membuat Anda sulit menerimanya? Sejujurnya, saya punya kekurangan, dan itu adalah kejujuran. Meskipun saya tahu Anda tidak terlalu mau mendengarkan saya, saya tetap harus mengatakannya. Kalau tidak, aku akan merasa tidak nyaman. Meskipun Anda orang-orang di alam semesta selatan kuat secara fisik, otak Anda tidak bagus. Otak Anda telah tumbuh di otot Anda. Anda hanya memiliki kekuatan kasar, tetapi ini tidak akan berhasil di alam semesta. Pemenangnya selalu yang pintar. Anda sebaiknya belajar dengan baik. Jangan cuek sepanjang hari dan menganggap diri Anda sangat sombong. Ia memberikan nasihatnya kepada masyarakat alam semesta selatan. Begitu hal ini dikatakan, seluruh forum meledak. Banyak orang di alam semesta selatan mengutuk nenek moyang siaping dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka mengutuknya hingga puluhan juta halaman. Miliaran orang bergantian mengutuknya, dan kata-kata itu tidak terulang kembali. Bisa dibilang postingan ini memiliki jumlah balasan terbanyak sepanjang sejarah. Hal ini juga membuat administrator menjadi sangat sibuk. Tidak diketahui berapa banyak akun yang melanggar yang diblokir. Seluruh forum dipenuhi dengan darah dan kekacauan. Khususnya, wajah orang-orang dari klan 10.000 racun berubah menjadi hijau karena merekalah yang terlibat dan menanggung beban terberatnya. Sial, kenapa kita belum menemukan wu-wudi itu? Apa kalian semua bodoh? Mengapa kamu tidak melakukan yang terbaik untuk menemukannya? Temukan jalan itu segera dan pisahkan dia. Seorang penatua meraung. Elder, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menemukannya. Kami telah melakukan pencarian karpet di setiap planet, namun kami masih tidak dapat menemukan jejaknya. Seolah-olah dia telah menghilang dari muka bumi. Jadi kita punya tebakannya sekarang. Jika dia sudah lama tidak meninggalkan tiga bidang bintang utama kita, maka jejak spiritual klan 10.000 racun pada dirinya telah dihapus. Tebak murid klan 10.000 racun. Tidak mungkin. Ini adalah metode unik dari klan 10.000 racun kami. Siapa yang bisa menghilangkannya? Sang Tetua Agung mengerutkan kening. Elder, meskipun metode ini memang ampuh, ada banyak sekali orang yang mampu di alam semesta. Siapa yang tahu jika ada metode untuk menghilangkan jejak spiritual klan 10.000 racun kita? Singkatnya, tanpa jejak spiritual untuk menandai keberadaannya, mustahil untuk menemukannya di tiga bidang bintang utama. Ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Murid klan 10.000 racun berkata dengan suara yang dalam, untuk saat ini, hanya ada satu cara untuk mengetahui keberadaan Wudi, dan itu adalah dengan meminta Sage untuk mengambil tindakan. Apa? 1503. Saat ini, di bintang. Bip gelombang-gelombang. Suara sistem terdengar, Selamat kepada tuan rumah, Anda telah membuat marah klan 10.000 racun dan banyak makhluk lainnya di alam semesta selatan, memperoleh total 3 miliar poin kebencian. Saat ini, total poin kebencian telah mencapai 5 miliar poin kebencian Saya harap Anda akan terus bekerja keras. Mendapat 3 miliar poin kebencian. Siaping kagum. Meskipun dia tahu bahwa apa yang dia lakukan kali ini pasti akan menimbulkan kebencian semua orang, dia tidak menyangka bahwa kelompok orang ini akan membencinya sedemikian rupa hingga mencapai tingkat 3 miliar poin kebencian. Namun, ia juga harus berterima kasih kepada kelompok orang ini atas dedikasinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan kebencian yang begitu besar? Dengan cara ini, dia bisa membeli lebih banyak harta dan memperkuat dirinya sendiri. Bip-bip, Tuan rumah, mohon diperhatikan. Ada niat membunuh yang kuat yang ditujukan kepada Tuan rumah. Diduga ada seorang sage yang telah bergerak. Mohon diperhatikan, Tuan rumah. Sistem segera mengirimkan peringatan. Seorang sage sedang bergerak. Mungkinkah itu orang suci dari klan Wandu? Siaping menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa masalah sekecil itu akan menyebabkan seorang sage mengambil tindakan. Ini tidak termasuk dalam rencananya. Jika beberapa inti emas telah mati, hal itu tidak akan memprovokasi para orang suci dari 10 ribu sekter racun untuk mengambil tindakan. Masalahnya adalah Siaping mendekati kematian dengan menyebabkan masalah di Forum Sauteran Universi. Tiba-tiba, masalah ini menjadi masalah besar. Semua orang di alam semesta selatan mengetahuinya, dan itu juga menyebabkan klan 10 ribu racun kehilangan muka. Jadi, untuk menyelamatkan muka klan Wandu, meskipun masalah ini mungkin dikritik oleh orang lain dan dianggap sebagai pihak yang kuat menindas yang lemah, mereka tidak terlalu peduli. Jika mereka membiarkan Siaping melarikan diri dari lingkup kekuasaan klan 10 ribu racun, itu malah akan lebih memalukan. Jika seorang sage bergerak, aku tidak bisa terus bermain. Aku harus pergi, Siaping tahu betapa menakutkannya seorang sage. Seorang sage dapat melakukan perjalanan melalui seluruh star field dalam sekejap. Jika keberadaannya diketahui oleh para sage, dia akan mendapat masalah besar. Tentu saja, dengan bintang di tangannya, tidak mudah bagi para orang suci untuk membunuhnya. Namun, tidak ada gunanya melawan seorang sage sekarang. Sebaliknya, hal itu akan menghabiskan kartu asnya. Keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Oh tidak, Siaping, ada sage yang memindai bidang bintang. Tiba-tiba terdengar suara korin, suaranya sangat husuk. Ia meminjam kekuatan bintang untuk merasakan kekuatan orang suci. Pihak lain sangat mendominasi dan tidak terkendali. Namun, karena kemampuan bintang untuk bersembunyi di kehampaan, para orang suci tidak dapat menemukan keberadaannya. Oh, jadi maksudmu kamu akan kabur sekarang? Siaping juga merasa sudah cukup bersenang-senang. Dia telah memperoleh sumber daya dari 20 planet dan lebih dari 2 triliun manusia. Ia yakin planet gaya akan berkembang pesat dan memperoleh banyak manfaat. Dia tidak perlu tinggal di tempat berbahaya ini. Jika kita melompat ke luar angkasa saat ini, sage pasti akan menemukan fluktuasi ruang, dan pada saat itu, dia pasti akan mengetahui keberadaan kita. Korin berkata dengan suara yang dalam. Tidak mungkin. Bukankah itu berarti kita hanya bisa bersembunyi di suatu tempat kosong dan pergi setelah orang suci itu bosan. Sapi hijau juga merasakan keseriusan masalah ini. Belum tentu. Aku membawa kompas harapan. Aku seharusnya bisa menemukan jalan aman untuk meninggalkan wilayah klan 10 ribu racun. Siaping sangat tenang karena kekuatan harta sihir bawaan, kompas harapan, sangat menakutkan. Itu bisa mengabulkan hampir semua keinginan. Dengan harta ajaib ini, bahkan jika seorang sage ingin membunuhnya, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Saat itu, Master Sekte Bintang Segudang mengandalkan harta karun ini untuk menghindari banyak pengejaran dan mendapatkan banyak harta. Ya, ada lima atau enam jalur. Siaping mengeluarkan kompas harapan dan segera kompas itu berputar. Lima atau enam jalur jelas muncul di benaknya. Selama dia pergi sesuai dengan salah satu jalur, dia pasti bisa lolos dari kejaran orang suci. Beberapa aura abu-abu di kedalaman kompas juga sedikit berkurang. Jelas, untuk menghindari kejaran orang suci, dia harus mengeluarkan sebagian energinya, dan jumlahnya tidak sedikit. Namun, yang aneh adalah lima atau enam jalur ini sepertinya mengarah ke suatu tujuan. Seolah-olah jalan manapun yang diambilnya, dia akan sampai di suatu tempat tertentu. Di mana sebenarnya tempat itu? Siaping mengerutkan kening, tapi dia tidak berpikir terlalu lama. Singkatnya, dia akan tahu di mana tujuannya begitu dia pergi ke sana dan melihatnya. Astaga! Di bawah kendali Siaping, Bintang Segudang terus maju menuju salah satu jalur. Setelah terbang selama sehari semalam, dia lupa berapa tahun cahaya yang telah dia terbangkan. Akhirnya dia sampai di tempat tujuan, namun tidak ada apa-apa di sekitarnya. Selain itu, tempat ini masih berada di wilayah Bintang Arahnaid. Sebelum Siaping mengetahui apa yang sedang terjadi, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya, menghasilkan fluktuasi spasial yang intens. Detik berikutnya, Bintang Segudang langsung tersedot bahkan tanpa sempat bereaksi. Setelah beberapa saat, Astaga! Sesosok segera muncul di langit berbintang ini, memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah semua energi di wilayah Bintang tempat dia berdiri telah berhenti beredar, membentuk wilayah suci yang absolut. Tampaknya ada aura hitam yang mengalir di kedalaman pupilnya, mengandung gas beracun yang samar-samar terlihat. Ketika dilepaskan, bahkan kekosongannya pun terkorosi, dan lubang cacing mini pun muncul. Orang ini adalah orang suci dari klan racun segudang, supremasi racun segudang. Rumor mengatakan bahwa dia telah mengembangkan seni racunnya ke tingkat yang sangat tinggi. Seni racunnya menghancurkan bumi, dan dia bahkan bisa merusak ruang angkasa. Orang suci biasa tidak berani memprovokasi makhluk tua beracun ini. Sebelumnya, dia telah mencari aura kehidupan di wilayah Bintang Tiga yang diperintah oleh klan racun segudang. Tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi spasial yang intens dan segera berteleportasi. Namun, pada saat supremasi racun segudang tiba, jalur spasial ini telah menghilang tanpa jejak. Tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak dapat menemukan jejak apapun. Tidak mungkin mengikuti fluktuasi spasial dan melacaknya. Dia kabur. Keagungan racun segudang mengerutkan kening. Dia tidak mau menyerah dan mencoba mencari energi jiwanya yang kuat meresap ke dalam kehampaan, tetapi dia tidak menemukan apapun di tempat ini. Itu hanyalah langit berbintang biasa. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah seorang suci. Untuk menangkap junior di alam api sejati, dia secara pribadi telah mengambil tindakan, tetapi juniornya masih melarikan diri. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Namun, setelah mencari tempat ini selama tiga hari tiga malam, dia masih tidak menemukan petunjuk apapun. Pada akhirnya, supremasi racun segudang hanya bisa kembali, menandakan bahwa Wu-Wudi telah melarikan diri dan tidak dapat ditangkap lagi. Bagaimanapun, dia adalah seorang suci. Dia tidak bisa membuang waktu di tempat ini. Karena dia tidak bisa menangkapnya, dia memilih untuk menyerah. Ketika berita ini sampai ke klan racun segudang, hal itu menyebabkan keributan besar. Hal ini karena tidak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa seorang saint pun tidak akan mampu menangkap junior tersebut. Orang itu bahkan telah melarikan diri dan tidak bisa ditangkap lagi. Berita ini terlalu mengejutkan. Bahkan seluruh alam semesta selatan pun terkejut. Mereka mulai mengetahui bahwa seorang pria bernama Wu-Wudi pernah melarikan diri dari seorang suci. Beberapa orang bahkan menyebarkan berita ini ke alam semesta utara, ingin mengetahui keberadaan Wu-Wudi di klan surga mistik. 1504. Pada hari ini, di forum Mystic Heaven Sec. Banyak murid sekte surga mistik yang membual di forum ini, bertukar pengalaman seni bela diri, mendiskusikan alam rahasia dan harta karun mana yang telah muncul, atau mendiskusikan sekte mana yang telah menghasilkan adik perempuan junior yang cantik dan kakak laki-laki senior yang tampan. Namun, di antara banyak topik, topik terhangat adalah kemunduran sekte surga mistik baru-baru ini di galaksi kabut padat. Sejumlah besar murid elit sekte surga mistik telah meninggal, dan bahkan 12 master inti emas yang disempurnakan telah meninggal. Itu adalah kerugian besar. Hal ini membuat banyak tetua sekte surga mistik marah, dan berita tersebut menyebar ke seluruh sekte surga mistik. Apakah semua orang sudah mendengar tentang apa yang terjadi di galaksi kabut padat? Tentu saja aku pernah mendengarnya. Sebelumnya, seorang tetua memperoleh koordinat zona bintang kabut padat. Para sage mengambil tindakan dan membuka gerbang ruang waktu sementara, mengirim banyak saudara dan saudari ke dalamnya. Mereka berharap dapat membangun sebuah pangkalan yang stabil dan permanen sebagai batu loncatan untuk penjelajahan kita di zona bintang kabut padat. Pada awalnya, saya berpikir bahwa rencana ini sangat mudah dan kita akan mendapat manfaat darinya di masa depan. Kita bisa mendapatkan keuntungan dari galaksi kabut padat dan bangkit bersama sekte surga mistik. Saya tidak menyangka penduduk asli bernama Wu-Wu di akan mengacaukan segalanya. Itu benar. Jika rencana ini berhasil, dunia rahasia yang terkenal di galaksi kabut padat akan menjadi halaman belakang sekte surga mistik kita. Manfaat yang akan kita peroleh akan sangat beragam. Jika bukan karena Wu-Wu di asli terkutuk itu, bajingan itu membunuh banyak master penyempurna inti emas sekte surga mistik kami dan menghancurkan gerbang spasial, rencana kami akan gagal. Sialan, kita harus menangkap penduduk asli itu dan membunuhnya. Kita bahkan harus membunuh seluruh keluarganya. Itulah satu-satunya cara untuk melampiaskan kebencianku. Kakak senior Ronghang dan kakak senior Fangzeng adalah orang-orang yang sangat baik. Sangat tidak adil bagi mereka untuk mati. Di tangan penduduk asli itu. Bagaimana kita membunuhnya? Dia hanya akan tinggal di galaksi kabut padat. Tempat itu sangat aneh. Bahkan sage tidak berani terlibat terlalu jauh. Kita mungkin tidak akan bisa memasuki galaksi kabut padat dan membunuhnya selama sisa hidup kita. Kita tidak bisa masuk, tapi penduduk asli itu tidak mau keluar. Tidak apa-apa jika dia tidak keluar, tapi jika dia berani meninggalkan galaksi kabut padat dan berjalan mondar-mandir di dunia luar, itu akan menjadi hari kematiannya. Itu benar. Yang terbaik adalah jika orang itu tetap berada di galaksi kabut tebal selama sisa hidupnya. Kalau tidak, begitu dia keluar, dia akan segera mengalami kemarahan dari sekte langit hitam dan apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk. Daripada kematian. Memotong jalan seseorang menuju kekayaan adalah seperti membunuh orang tua. Sekte surga mistik kami dan Wu-Wudi memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan. Kami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Para tetua bahkan telah memberikan hadiah. Siapapun yang dapat menemukan atau membunuh Wu-Wudi akan diberi imbalan yang besar. Banyak murid sekte surga misterius berdiskusi satu sama lain. Mereka semua mengertakkan gigi atas apa yang terjadi sebelumnya. Jika mereka bisa membuka jalan menuju galaksi kabut padat, manfaatnya tidak terbayangkan. Sebagai murid sekte langit hitam, mereka secara alami akan menerima manfaat tanpa akhir. Sekarang telah dihancurkan oleh Wu-Wudi. Bisa dibayangkan betapa marahnya mereka. Mereka bahkan ingin mencabik-cabik Wu-Wudi. Oh tidak. Seorang murid sekte surga mistik memposting di internet. Seorang murid dari klan 10.000 racun tiba-tiba masuk ke salah satu perkemahan sekte kami dan memulai pembantaian. Dia membunuh ratusan murid sekte surga mistik kami dan bahkan tujuh atau delapan guru penyempurna inti emas. Murid klan 10.000 racun bahkan mengatakan bahwa dia ingin membunuh lebih banyak murid sekte surga mistik kami. Hanya dalam satu hari, tujuh atau delapan perkemahan sekte telah diserang oleh murid klan 10.000 racun. Dia menyampaikan berita mengejutkan ini. Apa? Banyak murid sekte surga mistik terkejut. Mereka telah mendengar tentang klan 10.000 racun, sekte iblis dari alam semesta selatan. Mereka memiliki jejak kaki di seluruh alam semesta, dan ada jejak 10.000 murid klan racun di mana-mana di alam semesta utara. Namun, klan 10.000 racun sangat berhati-hati. Meskipun mereka membunuh orang seperti lalat, sebagian besar orang yang meninggal adalah kultifator nakal atau murid dari sekte tanpa latar belakang yang jelas. Mereka tidak akan pernah memprovokasi sekte besar seperti sekte surga mistik. Oleh karena itu, kedua belah pihak selalu damai dan tidak akan terlalu memprovokasi satu sama lain. Namun, klan 10.000 racun sebenarnya berani memprovokasi sekte surga mistik dan membunuh rakyatnya. Sungguh berani. Kenapa ini terjadi? Apakah murid 10.000 klan racun ini gila? Mereka berani memprovokasi sekte surga mistik kita. Apakah mereka tidak takut sekte surga mistik kita akan mengepung binatang iblis ini? Seorang murid sekte surga mistik sangat marah. Mengapa murid 10.000 klan racun menyerang perkemahan sekte surga mistik kita? Apakah ada alasannya? Mata seorang murid sekte surga mistik berkedip-kedip. Dia sangat berhati-hati. Dia ingin tahu mengapa klan 10.000 racun tiba-tiba menyerang murid sektenya sendiri. Alasan apa? Apakah pencuri jalur iblis memerlukan alasan untuk membunuh? Itu benar. Kadang-kadang, para bajingan jalur iblis ini akan membantai orang-orang di seluruh kota hanya karena suasana hati mereka sedang buruk. Tidak ada gunanya berdebat dengan mereka. Aku sudah mengatakan bahwa kita harus segera membunuh para murid jalur iblis ini dan melenyapkan mereka untuk mencegah mereka menimbulkan masalah lagi. Namun, kalian semua tidak setuju karena kalian takut akan balas dendam klan 10.000 racun. Sekarang, para bajingan klan 10.000 racun ini telah menaruh pisau daging mereka di leher kita dan bahkan membunuh sesama murid kita. Memelihara harimau hanya akan mengundang bencana. Bunuh kelompok murid klan Wandu itu, bunuh mereka, balas dendam atas saudara-saudara kita yang meninggal. Potong menjadi 10.000 bagian. Kita harus memotong 10.000 murid klan racun itu menjadi 10.000 bagian. Mereka berani memprovokasi klan 10.000 racun kita. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Ini adalah alam semesta utara, wilayah dari sekte surga mistik kita. Para murid jalur iblis lemah berani berperilaku kejam. Mereka sedang mendekati kematian. Para murid sekte surga mistik meraum dengan marah. Niat membunuh mereka melonjak saat mereka mengertakkan gigi. Seorang tetua sekte surga mistik segera memberi perintah untuk membunuh murid klan 10.000 racun yang jahat ini. Sekelompok elit sekte surga mistik segera keluar untuk mengepung murid klan 10.000 racun. Namun, hasilnya tidak terlalu bagus. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan membunuh banyak murid klan 10.000 racun, masalahnya adalah murid klan 10.000 racun itu kejam dan licik. Mereka memiliki segala jenis racun aneh di tubuh mereka dan dapat membunuh tanpa meninggalkan jejak. Seringkali, ketika mereka membunuh murid klan 10.000 racun, ratusan murid sekte surga mistik akan mati. Hal ini membawa kerugian besar bagi para tetua sekte surga mistik. Hal ini membuat ekspresi para tetua sekte surga mistik menjadi sangat tidak sedap dipandang. Untuk sesaat, banyak murid sekte surga mistik berada dalam keadaan panik. Mereka berjalan berkelompok pada malam hari dan menyiapkan jatah kering serta air minum sendiri setiap kali makan. Mereka takut bertemu dengan murid klan 10.000 racun dan diracun sampai mati tanpa ada yang mengetahuinya. Sial! Apakah klan 10.000 racun gila? Mereka benar-benar menyerang sekte kami tanpa mempedulikan nyawa mereka dan membunuh murid sekte surga mistik kami. Beberapa dari mereka bahkan melakukan serangan bunuh diri dan menghancurkan diri sendiri jika ada provokasi sekecil apapun. Kebencian mendalam macam apa yang kita miliki terhadap mereka. Beberapa tetua sekte surga mistik bingung. Meskipun mereka tidak takut dengan balas dendam para murid klan 10.000 racun, mereka juga ingin tahu mengapa mereka memprovokasi musuh yang begitu kuat tanpa alasan dan membuat orang-orang ini menyerang sekte mereka seperti orang gila. 1.505 Begitu postingan ini muncul, langsung menarik perhatian semua orang di sekte surga misterius. Mereka semua masuk untuk melihatnya. Mereka melihat lebih dekat dan melihat bahwa judul postingan tersebut ditulis dengan kata-kata seperti darah, penuh dengan niat membunuh dan niat membunuh. Sekte surga misterius, segera serahkan murid jahatmu, atau kamu akan menjadi musuh abadi dari sekte 10.000 racunku. Sekte 10.000 racun kami akan bersumpah bahwa kami akan melawanmu sampai mati sampai prajurit terakhir abis. Membunuh puluhan ribu murid sekte surga misteriusmu kali ini hanyalah permulaan, sebuah pemanasan. Lain kali, sekte surga misterius Anda akan menderita kerugian yang lebih besar dan menanggung kemarahan yang tak ada habisnya dari sekte 10.000 racun kami. Postingan ini seperti deklarasi perang. Mereka ingin memulai perang dengan sekte surga misterius, dan mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Ini menunjukkan niat membunuh yang kuat dari 10.000 sekte racun. Kamu membunuh murid klan Wandu kami. Klan surga yang mendalam harus memberi kami penjelasan. Serahkan murid jahat sekte surga yang mendalam segera dan eksekusi dia di tempat. Jika tidak, klan Wandu kami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Beku itu bisa lari, tapi kuilnya tidak bisa. Jangan mengira hanya karena bajingan itu kabur dari alam semesta selatan, dia akan bisa hidup. Bahkan jika Anda melarikan diri kembali ke markas sekte surga yang mendalam dan melarikan diri ke ujung alam semesta, pengejaran sekte 10.000 racun kami tidak akan berhenti. Dia telah berkeliaran di alam semesta selatan kita dalam waktu yang lama, dengan gila-gilaan membantai 20 planet, menyebabkan kematian triliunan nyawa. Ini adalah iblis yang tiada taranya, dan setiap orang berhak menghukumnya. Jika sekte surga misterius berani melindungi murid seperti itu, maka itu akan menjadi sekte iblis yang akan dimusnahkan oleh seluruh dunia. Satu demi satu, para murid dari 10.000 sekte racun bergegas ke forum dan meraum dengan marah. Alasan mengapa mereka bertarung sampai mati dengan sekte surga misterius adalah karena seorang murid dari sekte surga misterius yang telah menyinggung sekte 10.000 racun. Apa? Banyak tetua sekte surga misterius terkejut dan marah. Mereka akhirnya mengerti mengapa klan Wandu bertindak seperti orang gila yang membalas dendam pada mereka. Ternyata salah satu murid mereka telah menyinggung klan Wandu. Tapi mereka juga tidak tahu siapa murid itu dan apa yang telah dia lakukan hingga membuat klan Wandu marah sampai sejauh ini, bahkan sampai mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu pihak mati. Siapa ini? Murid mana yang melakukan sesuatu pada klan Wandu? Seorang tetua sekte surga misterius segera bertanya dengan ekspresi menyeramkan. Hal sebesar itu telah terjadi, dan dia bahkan memprovokasi balas dendam dari 10.000 sekte racun. Jika dia menemukan murid sekte surga misterius itu, dia pasti akan membunuhnya. Dia benar-benar membawa bencana besar ke sekte tersebut. Namun, banyak murid sekte surga misterius menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun, apa yang dilakukan siaping terjadi di alam semesta selatan. Tempat itu terlalu jauh, dan tak seorang pun di alam semesta utara yang peduli dengan apa yang terjadi di klan 10.000 racun. Setelah bertanya-tanya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tetua sekte surga misterius hanya bisa menjawab, Sekte 10.000 racun, kami tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu membalas dendam pada orang yang salah? Berhenti berpura-pura. Tetua sekte 10.000 racun berteriak dengan marah, Apakah kamu tidak tahu apa yang telah dilakukan murid sejatimu, Wuwudi, di alam semesta selatan? Mengandalkan fakta bahwa Anda mendapat dukungan dari sekte surga mistik, Anda tidak bermoral dan membunuh banyak inti emas dari sekte racun segudang kami. Anda bahkan menghancurkan 20 planet makmur berturut-turut dan membunuh lebih dari 3 triliun orang. Murid warisan dari sekte surga mistik ini bahkan lebih kejam dari kami sekte iblis. Setiap orang berhak menghukumnya. Dia sangat marah. Sebelumnya, hanya 20 inti emas yang mati, itu bukan apa-apa. Namun, tindakan siaping kali ini menyebabkan mereka kehilangan 20 planet. Terlebih lagi, ini bukanlah planet biasa, melainkan planet komersial yang sangat terkenal dan sangat makmur. Nilai satu planet komersial sebanding dengan ribuan planet biasa. Lagipula, planet biasa kekurangan sumber daya, jadi tidak ada gunanya membicarakan hal ini. Selain itu, planet-planet ini memiliki sumber daya 10 ribu racun sekte dalam jumlah besar, serta sejumlah besar tenaga kerja dan murid elit. Namun, semuanya telah hilang sekarang, dan tidak ada yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa kali ini, kerugian sekte 10 ribu racun sangat besar, dan itu juga membuat sekte 10 ribu racun sangat membenci siaping. Mereka ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Uwudi, apakah sekte kita memiliki murid warisan seperti itu? Seorang tetua sekte surga mistik bingung. Dia memikirkannya, tapi sepertinya dia tidak bisa menebak identitas murid ini. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, tapi ada rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Tidak, teknik yang diberikan penatua mengerutkan kening. Aku baru saja memeriksa dokumen itu dengan cermat. Tidak ada murid bernama Uwudi dalam daftar murid sekte surga mistik selama 5 ribu tahun terakhir. Belum lagi murid warisan, bahkan tidak ada murid biasa. Mungkinkah sekte 10 ribu racun berbohong dan ingin berurusan dengan sekte surga mistik kita dengan tuduhan yang tidak berdasar? Banyak tetua mengepalkan tangan mereka, dan tatapan mematikan muncul di mata mereka. Lebih tua. Murid sekte surga mistik lainnya tiba-tiba berseru, saya ingat sekarang. Pantas saja saya merasa nama ini begitu akrab. Bukankah Uwudi adalah penduduk asli terkutuk yang merusak rencana sekte surga mistik kita dan membunuh 12 guru penyempurna inti emas kita? Mungkinkah orang ini telah keluar dari bidang bintang kabut dan melakukan sesuatu yang membuat marah 10 ribu sekte racun? Dan dia bahkan membuat sekte surga mistik kita disalahkan. Begitu hal ini dikatakan, banyak murid sekte surga mistik langsung terkejut. Tidak mungkin. Bidang bintang kabut adalah alam rahasia kematian. Bahkan jika anak itu adalah penduduk asli bidang bintang kabut, dia mungkin tidak bisa keluar. Dia bahkan mungkin mati karena usia tua di sana. Benar. Mungkin seseorang dengan nama yang sama. Bagaimana bisa terjadi kebetulan seperti itu? Tidak, itu tidak benar. Menurutku orang itu adalah penduduk asli Wu-Wudi. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Orang itu menyembunyikan identitasnya dan menyebut nama sekte surga mistik untuk membuat kita disalahkan. Ada begitu banyak sekte tingkat Sein di alam semesta. Mengapa bajingan itu mengatakan sekte surga mistik kita, bukan sekte lain? Dia jelas memiliki dendam terhadap kita dan ingin kita menderita balas dendam dari 10 ribu sekte racun. Selain penduduk asli itu, tidak ada orang lain. Persetan dengan 18 generasi leluhurnya. Seorang penduduk asli sebenarnya ingin membuat sekte surga mistik kita disalahkan. Beraninya dia. Dia melakukan hal yang sangat keji dan ingin sekte surga mistik kita yang menyalahkannya. Jangan pernah memikirkannya. F.Asterisk King Wu-Wudi. Dia tidak melakukan hal baik sepanjang hari. Dia benar-benar menyebabkan kita melawan 10 ribu sekte racun. Cepat atau lambat kita akan membunuhnya. Satu demi satu, para murid sekte surga misterius sangat marah. Mereka sama sekali tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Rasanya seperti mereka tinggal di rumah dan pot itu jatuh dari langit. Mereka hanya kurang beruntung. Siapa yang mengira bahwa penduduk asli kecil dapat menyebabkan begitu banyak masalah bagi sekte surga mistik mereka? Memikirkan hal ini, seorang tetua sekte surga mistik segera menjelaskan kepada sekte 10 ribu racun. Semua orang dari sekte 10 ribu racun, Wu-Wudi ini bukanlah murid dari sekte surga mistik kami. Anda salah paham. Kami sebenarnya punya dendam bersamanya juga. Perseteruan berdarah. Persetan dengan kebencianmu. Kamu bahkan tidak tahu cara berbohong. Kalian sekte-sekte yang sale semuanya penuh dengan kebohongan. Siapa yang akan percaya dengan apa yang kalian katakan? Kamu bahkan mengatakan bahwa Wu-Wudi adalah musuhmu dan kamu mempunyai pertikaian darah dengannya. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu suka makan seks? Apakah kamu pikir aku akan mempercayai mu? Bajingan itu pasti adalah murid dari sekte surga mistikmu. Berhentilah berpura-pura dan serahkan dia segera. Jika tidak, sekte surga mistikmu tidak akan pernah memiliki hari yang damai. 1506. Kamu benar-benar salah paham. Kami tidak ada hubungannya dengan Wu-Wudi. Faktanya, kami lebih ingin membunuhnya daripada kamu. Kami ingin mencabik-cabiknya. Wajah para murid sekte surga mistik berubah menjadi hijau. Tidak ada yang mempercayai mereka meskipun mereka mengatakan yang sebenarnya. Mereka ingin menjelaskan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan sekte surga mistik. Ini bukanlah cara untuk menyalahkan. Haha, jika kamu benar-benar memiliki dendam terhadap Wu-Wudi, serahkan dia. Tetua sepuluh ribu racun sekte mencibir dan menyarankan solusi. Selama mereka menyerahkan Wu-Wudi, maka semuanya bisa dibicarakan. Tetua sekte surga mistik berkata, Jika kami tahu di mana orang itu berada, kami pasti sudah membunuhnya sejak lama. Mengapa kami harus menunggu sampai sekarang? Anda mempersulit kami. Dia merasa sangat tidak berdaya. Mempersulitmu. Aku tahu kamu berbohong. Kalian sekte benar-benar-benar tahu cara berbohong. Kalian bahkan tidak percaya tanda baca. Kalian semua munafik. Kami jelas-jelas mengatakan hal seperti itu untuk melindungi Wu-Wudi. Apakah menurutmu kami bodoh? Murid sepuluh ribu racun sekte mencibir. Mereka mengira sekte surga mistik pasti berbohong. Mereka berpura-pura bahwa Wu-Wudi memiliki dendam terhadap sekte surga mistik dan bahkan telah diusir dari sekte tersebut untuk diam-diam melindungi anak ini. Mereka bilang mereka tidak tahu di mana dia berada, tapi kenyataannya, dia sudah bersembunyi di sekte dan dilindungi. Kami benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu. Kenapa kamu tidak mempercayai kami? Atau lebih tepatnya, bagaimana kamu bisa mempercayai kami? Para murid sekte surga mistik sangat cemberut. Mereka tidak akan pernah bisa menjernihkan hubungan mereka meskipun mereka terjatuh ke Sungai Kuning. Meski tidak ada lumpur di celananya, mereka tetap berbohong. Sangat mudah untuk membuat kami mempercayaimu. Selama kamu memberikan kompensasi kepada kami dengan artefak ilahi, sumber daya dari 50 planet, dan miliaran pil, kami akan percaya bahwa kamu tidak bersalah. Itu benar. Jika kamu memiliki ketulusan seperti ini, kami akan mempercayaimu. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Kalau tidak, kamu berbohong dan berusaha melindungi Wu-Wudi. Murid 10 ribu racun sekte mencibir. Tatapan mereka dingin ketika mereka menyatakan kondisi mereka dengan merendahkan. Tetapi ketika mereka mendengar kondisi ini, wajah para murid sekte surga mistik menjadi hitam seperti arang. Ekspresi mereka sangat tidak bersahabat. Omong kosong, artefak ilahi dan kamu menginginkan sumber daya dari 50 planet. Mengapa kamu tidak merampok seseorang saja? Aku tahu para murid jalur iblis ini serakah dan tidak pernah puas. Jika kamu ingin memberatkan seseorang, kamu selalu dapat menemukan alasan. Bahkan jika ini tidak terjadi, para bajingan dao iblis ini masih ingin memeras sekte surga misterius kita. Apakah mereka benar-benar berpikir sekte surga misterius kita adalah penurut? Boleh mencubit sesuka mereka. Bunuh para bajingan dari sekte 10 ribu racun ini. Jadi bagaimana jika Wu-Wudi adalah salah satu dari kami? Apakah kamu masih bisa menggigit sekte langit hitam kami sampai mati? Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah alam semesta utara, wilayah sekte surga mistik kita. Bukan hak Anda untuk berperilaku buruk di sini. Tetua, tidak perlu membuang-buang kata-kata dengan iblis-iblis ini. Ayo bunuh mereka semua untuk menakuti monyet. Banyak murid sekte surga misterius yang sangat marah. Bagaimana mereka bisa bernegosiasi? Tidak ada cara untuk bernegosiasi sama sekali. Pihak lain menindas mereka dan ingin memeras artefak dewa dari mereka. Tidak ada cara bagi mereka untuk mundur. Sekalipun mereka tahu itu adalah kambing hitam, mereka tetap harus menanggungnya. Ini karena ini bukan lagi soal menyalahkan. Mereka jelas-jelas menjadi sasaran sekte sepuluh ribu racun dan telah menemukan kambing hitam. Jika mereka tidak mengalahkan kelompok iblis ini sampai mereka berharap mati, mereka tidak akan tahu betapa kuatnya sekte surga misterius. Jelas sekali, negosiasi kali ini gagal. Kedua sekte besar itu segera berperang. Langit runtuh dan bumi retak. Ada banyak sekali korban jiwa. Tentu saja, ini adalah wilayah sekte surga misterius. Jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan. Meskipun sekte sepuluh ribu racun memiliki metode yang aneh, banyak orang terbunuh. Bahkan tidak ada satupun prajurit yang tersapu bersih. Namun, sekte surga misterius tidak jauh lebih baik. Sejumlah besar murid terbunuh dan terluka. Karena hal ini, kedua sekte besar menjadi musuh bebuyutan. Ada kebencian yang tidak bisa didamaikan di antara mereka. Namun, mereka tidak bodoh. Para orang suci tidak bergerak dan mempertahankan pengendalian diri pada tingkat tertentu. Kalau tidak, ini akan menjadi perang pemusnahan. Mereka tidak membiarkan perang terus meningkat. Perang antara sekte surga misterius dan sekte sepuluh ribu racun juga diketahui oleh banyak sekte di alam semesta utara. Bagaimanapun, pertempuran antara dua sekte tingkat sein di alam semesta utara memiliki dampak yang besar. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memperhatikan. Kyuk Su dan Sumai, yang berada di pavilion Mingyue, tentu saja mengetahui masalah ini. Mereka juga mendengar tentang tokoh kuncinya, Wu Wudi. Tiba-tiba, keduanya terdiam. Mereka segera mengetahui bahwa orang jahat itu mulai menimbulkan masalah setelah meninggalkan Densee Fox Starfield. Sebelumnya, di alam cloud, orang ini ingin melihat dunia dalam kekacauan. Setelah datang ke sini, dia malah menjadi lebih buruk. Dia mulai memprovokasi sekte sein level, menyebabkan badai dan menimbulkan kekacauan di dunia. Kemampuannya untuk menimbulkan masalah adalah yang terbaik. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana bajingan ini bisa melakukannya. Lagipula, seberapa mengerikankah sekte sein level? Bukan karena tidak ada yang pernah memprovokasi mereka sebelumnya. Hanya saja begitu mereka memprovokasi, mereka dibunuh dan diubah menjadi debu. Orang-orang ini tidak mempunyai kesempatan untuk menimbulkan masalah sama sekali. Namun, Xiaoping berbeda. Dia tidak hanya memprovokasi mereka, tetapi dia juga mampu melarikan diri dengan lancar. Dia tidak dibunuh oleh tokoh-tokoh kuat dari sekte sein level. Kemampuan untuk melarikan diri ini tidak ada duanya. Untungnya, orang ini pintar dan tidak membeberkan identitasnya. Kalau tidak, dia pasti akan dikejar ke seluruh alam semesta. Setelah beberapa hari, kedua sekte besar itu untuk sementara berhenti berkelahi. Mereka pun mulai tenang. Secara khusus, sekte sepuluh ribu racun juga mulai mengetahui bahwa Wu-Wudi mungkin bukan murid dari sekte surga misterius. Mereka dipermainkan oleh bestart itu, jadi mereka menimbulkan masalah bagi sekte surga misterius tanpa alasan. Lagipula, mereka sudah lama bertengkar. Mereka tidak bodoh. Oleh karena itu, kedua sekte besar tersebut mulai melacak keberadaan Wu-Wudi. Mereka ingin tahu dari mana orang ini berasal. Pada akhirnya, mereka menemukan beberapa petunjuk. Konon Wu-Wudi pertama kali muncul di alam semesta timur. Tampaknya dia berada di bidang bintang yang diperintah oleh sekte Lingyun dan muncul di jaringan virtual semesta. Sial, Wu-Wudi ini bukan penduduk asli Densee Fox Starfield. Dia juga seseorang yang memasuki Densee Fox Starfield. Tidak mungkin, bukankah itu berarti dia memiliki kunci untuk memasuki Densee Fox Starfield? Bagaimana dia melakukannya? Aku tidak yakin, tapi anak ini pasti punya rahasia besar. Sial, orang ini telah melakukan banyak kejahatan di alam semesta timur. Begitu dia muncul, dia menipu banyak orang biasa dan menipu uang mereka. Dia pembohong yang hebat, ada banyak sekali orang dan kekuatan yang ingin membunuhnya. Sial, dia bukan hanya pembohong besar, tapi dia juga menerbitkan buku, dan itu sangat populer. Buku itu dikenal sebagai buku harta karun penipuan. Hampir semua orang di beberapa bidang bintang memiliki salinannya. Bahkan seorang pembohong pun bisa menerbitkan buku. Dia terlalu tidak tahu malu. Apakah dia tidak tahu malu? Aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Dia bahkan menipu uang anak-anak. Dia tidak berperi kemanusiaan. Pantas saja dia datang ke alam semesta selatan untuk membakar, membunuh, dan menjarah. Dia punya catatan kriminal. Dia sudah lama melakukan kejahatan. Orang jahat seperti itu tidak hanya dibenci oleh sekte benar, tetapi bahkan kami sekte iblis pun malu dikaitkan dengannya. Dia tidak punya dasar. Tapi dari mana sebenarnya dia berasal? Alam semesta timur, alam semesta utara, atau alam semesta selatan? Saya tidak tahu. Wu-Wudi ini terlalu misterius. Seribu lima ratus tujuh. Sekte surga mistik dan sekte sepuluh ribu racun ingin menemukan Germa, penanggung jawab perusahaan media buku semesta di bidang bintang awan mengalir. Bagaimanapun, orang ini pernah berhubungan dengan Wu-Wudi sebelumnya dan bahkan membantunya menerbitkan buku. Agaknya, dia mengetahui identitas Wu-Wudi. Sayangnya, Germa mengaku juga tidak mengetahuinya. Sekalipun kedua belah pihak bekerja sama, Wu-Wudi telah menyembunyikan identitasnya. Bahkan rekening banknya ada di bank semesta. Tingkat keamanan bank ini sangat tinggi. Bahkan Sages tidak dapat memeriksanya. Tentu saja, orang-orang dari kedua sekte tersebut tidak mempercayai perkataan Germa dan ingin memeras pengakuannya. Sayangnya, Germa telah lama menjadi anggota tingkat tinggi di perusahaan media buku universe. Perusahaan ini sangat kuat, dan Germa juga berasal dari keluarga besar. Dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Pada akhirnya, kedua sekte tersebut hanya bisa menyerah tanpa daya. Namun, karena tindakan sekte surga mistik dan sekte sepuluh ribu racun, apa yang telah dilakukan siaping di alam semesta utara dan selatan menyebar ke seluruh alam semesta timur. Banyak orang yang tahu tentang Wu-Wudi, terutama di lima bidang bintang utama yang diperintah oleh Soaring Cloudsec. Bidang bintang awan merah, bidang bintang awan biru, bidang bintang awan biru, bidang bintang awan putih, dan bidang bintang awan mengalir. Sial, Wu-Wudi telah muncul lagi. Benarkah? Dia keluar lagi. Korban mana yang ditipu kali ini? Berapa banyak uang yang dia tipu? Sejujurnya, meski saya tidak tahu apa yang terjadi, menurut saya korban tidak boleh menelpon polisi. Percuma, bajingan ini punya orang di atasnya. Semua orang berdiskusi. Mereka sudah terbiasa dengan tindakan siaping. Terkadang, ketika orang ini tidak muncul dalam waktu lama, mereka tidak terbiasa. Tidak, kali ini tidak sesederhana seseorang ditipu. Tahukah kamu sekte sepuluh ribu racun? Iya, sekte iblis itulah yang pandai menggunakan racun, sekte yang ditakuti semua orang seperti ular berbisa. Sekarang Wu-Wudi telah menyinggung mereka, bahkan membuat marah sepuluh ribu sekte racun. Dia diinginkan di seluruh alam semesta. Sial, orang ini ingin masuk surga. Tidak apa-apa jika dia menyinggung orang biasa, tapi dia sebenarnya berani menyinggung sepuluh ribu sekte racun. Dia bahkan iblis pelanggar hukum. Apa dia lelah hidup? Dikatakan bahwa orang itu menyebabkan masalah di alam semesta selatan dan menghancurkan tidak kurang dari 20 planet komersial. Jumlah kematian melebihi 3 triliun, menyebabkan klan sepuluh ribu racun menderita kerugian besar. Dia terdaftar sebagai musuh abadi yang tidak akan mau berhenti sampai dia mati. Bukan hanya klan sepuluh ribu racun. Kudengar klan langit hitam, klan kelas Sein di alam semesta utara, juga telah menjadi korban Bajingan ini. Dia merusak peristiwa besar bagi klan langit hitam, menyebabkan klan langit hitam klan surga sangat membencinya. Benarkah begitu? Bajingan ini sangat tidak tahu malu. Dia bahkan berpura-pura menjadi murid sekte surga misterius dan menyalahkan sekte surga misterius. Dia bahkan menyebabkan sekte surga misterius dan sekte sepuluh ribu racun, dua sekte besar, bertarung, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Sial! Apakah orang ini berganti profesi? Anda bukan lagi penipu, melainkan bandit yang membunuh, membakar, membakar, dan menjarah. Aku sudah lama mengatakan bahwa Wu-Wudi berpotensi menjadi buronan tingkat alam semesta, namun aku tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Dia mendekati kematian dengan menyinggung dua sekte tingkat Sein pada saat yang bersamaan. Orang itu pasti sudah mati. Jika dia berani menjulurkan kepalanya, dia akan mati. Banyak kekuatan mengatakan hal yang sama sebelumnya, tetapi mereka masih hidup dan berkembang. Benar, orang itu adalah penipu tingkat alam semesta. Keterampilan penyembunyiannya sangat baik, siapa yang bisa menangkapnya? Semua orang berdiskusi satu sama lain. Mereka juga sangat terkejut dengan masalah ini. Awalnya, di mata mereka, Wu-Wudi hanyalah seorang penipu yang mengandalkan metode luar biasa untuk menipu banyak orang. Penipu ini tidak berani menyinggung orang-orang besar. Siapa sangka orang ini bahkan akan menyinggung sekte Sein Level? Dia bahkan menggunakan metode licik untuk menyebabkan dua sekte besar bertarung, menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia. Sekarang, orang ini bukan lagi sekadar penipu. Dia juga seorang buronan ganas yang dicari oleh dua sekte tingkat Sein pada saat yang bersamaan. Dia adalah tipe orang yang telah membunuh puluhan ribu orang. Berita ini juga menyebar ke lima wilayah bintang utama Soaring Cloud Sek. Kebanyakan orang tahu tentang hal ini. Pada saat ini, orang suci dari sekte awan melonjak, Ye Mengyao, juga mendengar berita tersebut. Kakak senior, penipu sialan ini sangat berani. Dia berani menyinggung dua sekte Sein Level pada saat yang sama. Apakah dia memakan hati beruang atau hati macan tutul? Siapa yang memberinya keberanian untuk melakukan itu? Memikirkannya saja membuatku takut setengah mati. Aku merasa seperti aku tidak akan bisa tidur nyenyak selama sisa hidupku jika aku menjadi musuh dengan dua sekte tingkat Sein. Itu benar. Bahkan jika ada sekte tingkat Sein di belakangnya, dia tidak merasa aman sama sekali. Benarkah begitu? Terutama sekte sepuluh ribu racun. Sekte iblis ini berspesialisasi dalam penggunaan racun. Cara mereka aneh dan membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Jika Anda menjadi sasaran murid sekte semacam itu, Anda pasti akan mati. Saya khawatir Wu-Wudi benar-benar mati kali ini. Banyak murid perempuan Soaring Cloud sekte sedang berdiskusi. Mereka juga mengetahui tentang perseteruan antara Ye Mengyao dan Wu-Wudi. Mereka juga sangat prihatin dengan penipu super yang terkenal di lima kawasan bintang besar ini. Mati. Ye Mengyao terkekeh. Haha, orang baik tidak berumur panjang, tapi momok hidup selama seribu tahun. Aku khawatir meskipun kalian semua mati, penipu itu masih hidup. Tidak mungkin. Apakah kakak senior Ye sangat menghargai penipu itu? Seorang adik perempuan bertanya dengan bingung. Bukannya aku menganggapnya tinggi, aku hanya mengenal diriku sendiri dan musuhku. Ye Mengyao mencibir. Penipu itu tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak percaya diri. Dia teliti. Sejauh ini, saya belum pernah melihatnya menderita kerugian. Sebaliknya, mereka yang berurusan dengannya semuanya tidak beruntung. Karena orang itu berani melakukan hal seperti itu, dia harus bersiap sepenuhnya. Identitasnya tidak akan terungkap, apalagi sekte sepuluh ribu racun dan sekte surga mistik. Pikirkan tentang itu. Alam semesta sangat luas dan tidak terbatas. Jika sekte surga mistik dan sekte sepuluh ribu racun tidak memiliki petunjuk apapun dan tidak mengetahui nama dan alamat satu sama lain, bagaimana mereka bisa menemukan orang asing? Ini. Banyak adik perempuan dari Soaring Cloud Sek yang tidak bisa berkata-kata. Memang benar demikian. Tampaknya sekte surga mistik dan sekte sepuluh ribu racun adalah pembunuh dan sombong, namun kenyataannya, mereka kuat di luar. Mereka tidak yakin bisa menemukan Wu-Udi. Bagaimanapun, alam semesta ini begitu besar. Hanya alam semesta timur saja yang memiliki wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak akan dapat menemukan satu sama lain meskipun mereka bersembunyi di salah satu dari mereka. Orang bijak tidak maha kuasa. Dan apakah kamu tidak memperhatikan beberapa informasi? Mata indah Ye mengyawo menunjukkan sedikit rasa dingin. Wu-Udi itu meningkat dengan sangat cepat. Dua tahun lalu, dia bahkan belum melangkah ke alam istana ungu. Sekarang, dia benar-benar bisa membunuh master penyempurnaan inti emas. Kecepatan peningkatannya sungguh luar biasa. Jika dia tidak menyembunyikan kekuatannya sebelumnya dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk maju, dia hanya akan menjadi monster yang tak tertandingi. Jika dia diberi lebih banyak waktu untuk berkembang, saya khawatir giliran sekte surga mistik dan sekte sepuluh ribu racun yang akan sial. Tidak mungkin. Hanya dalam dua tahun, dia berubah dari seekor semut di alam rumah ungu menjadi seorang ahli yang bisa membunuh master penyempurnaan inti emas. Bagaimana bisa ada monster seperti itu? Saya tidak percaya. Benar, aku lebih cenderung percaya pria itu menyembunyikan kekuatannya dan baru mengungkapkannya sekarang. Tebakan kakak senior Ye terlalu menakutkan. Itu sungguh tidak realistis. Banyak murid perempuan dari Soaring Cloud Sek merasa bahwa tebakan Ye mengyaw keterlaluan dan tidak dapat diandalkan. Alangkah baiknya jika tebakanku salah. Kalau tidak, jika dia diberi lebih banyak waktu untuk tumbuh, aku khawatir tidak banyak orang yang bisa melakukan apapun padanya. Ye mengyaw mengepalkan tinjunya, dan matanya yang indah menunjukkan sedikit cahaya. 1508. Tempat apa ini? Bintang-bintang melewati lubang hitam, dan Siaping keluar. Dia melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa dia sepertinya telah datang ke dunia spasial yang sangat misterius. Dia menemukan bahwa ini bukanlah sebuah benua, juga bukan sebuah planet, melainkan sebuah dunia mistik, mirip dengan dunia setengah bidang. Tempat seperti itu sangat jarang terjadi. Aneh. Siaping menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia telah sampai di suatu dataran. Ada rumput liar setinggi setengah orang di mana-mana, membentang sejauh mata memandang. Namun, udara dipenuhi aura jurang dan neraka yang kuat. Jika ini adalah dunia jurang, dunia ini pasti penuh dengan kekuatan gelap dan korosif, dan tanaman tidak akan mampu bertahan hidup. Masalahnya adalah tanaman di tempat ini subur dan subur. Di saat yang sama, tempat ini juga memancarkan vitalitas yang tak terbatas. Dunia spasial di mana kematian dan vitalitas ada pada saat yang sama tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Korin, apa kamu tahu di mana tempat ini? Siaping bertanya. Dia bisa merasakan bahwa setelah memasuki dunia mistik ini, garis keturunan di tubuhnya bergerak, sepertinya beresonansi dengannya. Lingkungan di sini sangat bermanfaat baginya. Korin menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Meskipun setengah bidang serupa jarang terjadi, masih banyak di antaranya di seluruh alam semesta. Ada dunia mistik yang lebih aneh lagi. Saya tidak tahu tempat apa ini, tapi aura jurang di dalamnya tempat ini sangat padat. Itu mungkin telah diserang oleh kekuatan jurang maut sebelumnya. Ia mengatakan tebakannya. Ada hal seperti itu. Siaping menyentuh dagunya, matanya bersinar. Jika tempat ini pernah diserang oleh kekuatan jurang maut sebelumnya, mungkin tempat ini memiliki harta karun yang akan sangat bermanfaat bagi budidayanya. Tuan, sepertinya ada aura kehidupan 300 mil di depan. Itu mungkin makhluk dari dunia mistik ini, tapi tampaknya tidak terlalu kuat. Yang terkuat mungkin hanya di alam dewa. Suara sapi hijau juga dikirimkan kepikiran Siaping. Kalau begitu ayo pergi dan melihatnya. Siaping segera memutuskan untuk melakukan kontak dengan kelompok makhluk ini. Sekarang dia terampil dan berani, dia tidak takut pada makhluk yang hidup di dunia mistik ini. Jika ada sesuatu yang perlu dia ketahui, dia bisa langsung bertanya. Suara mendesing. Sosoknya berkedip-kedip dan berubah menjadi kunpeng, membubung menembus awan. Setelah beberapa nafas, dia terbang sejauh 300 mil dan segera tiba di tujuan yang disebutkan oleh sapi hijau. Siaping melihat ke bawah dari atas dan segera melihat sekelompok besar orang datang dari kejauhan. Mereka tampak seperti manusia, tetapi mereka mengenakan pakaian sederhana dan tanpa hiasan, seolah-olah mereka adalah orang-orang dari zaman kuno. Ada yang memakai jubah panjang, ada yang memakai baju besi baja, dan ada yang memegang pedang baja. Ada juga sejumlah besar gerbong dengan banyak barang di dalamnya. Itu tampak seperti karavan. Ada penjaga dan pedagang di antara mereka, dan mereka melihat sekeliling dengan waspada. Mereka tidak bersantai sejenak pun, seolah-olah ada bahaya besar yang tersembunyi di padang rumput ini. Melihat ini, siaping segera turun dan muncul di depan kelompok. Bla-bla gelombang-gelombang. Ketika sekelompok orang ini melihat siaping muncul, mereka segera bertindak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Mereka tampak gugup dan berteriak keras. Beberapa dari mereka mengangkat tombak, pedang lebar, pedang, dan busur panjang, segera membentuk formasi penjaga. Mereka meraung ke arah siaping, seolah memperingatkannya untuk tidak mendekat, atau mereka akan melayaninya dengan pedang dan pedang. Namun meski begitu, mereka tidak menyerang lebih dulu, seolah tak berani menyerang lebih dulu. Apa yang mereka bicarakan? Siaping bingung. Kelompok manusia ini berbicara dengan dialek dunia ini, bukan bahasa universal, atau bahasa Yan Huang Star, tetapi bahasa asli lainnya. Sapi hijau dan korin juga tidak mengerti. Lagi pula, ada ratusan juta ras di alam semesta, planet yang tak terhitung jumlahnya, dan jenis bahasa yang tak terhitung jumlahnya. Jika pengucapannya sedikit berbeda, itu akan membuat perbedaan besar. Bahkan orang suci pun tidak berani mengatakan bahwa mereka mahir dalam bahasa seluruh alam semesta. Agak merepotkan, jika saya tidak mengerti apa yang dikatakan orang-orang ini, bukankah itu berarti saya tidak bisa mengetahui kecerdasan dunia ini? Siaping berpikir sejenak dan mengingat sistem maha kuasa, dan segera bertanya, sistem, apakah Anda punya cara untuk menerjemahkan bahasa makhluk di dunia ini? Sederhana saja. Sistem menjawab, menerjemahkan bahasa dunia rahasia ini hanya membutuhkan seribu poin kebencian, tetapi sistem merekomendasikan agar Tuan Rumah membeli buah terjemahan universal, yang bernilai satu miliar poin kebencian. Selama Anda mengambil buah ini, tidak peduli seberapa jauh bahasanya, dalam seratus nafas, Tuan Rumah secara otomatis dapat mempelajari bahasa pihak lain. Sangat kuat, tapi bukankah satu miliar poin kebencian terlalu mahal? Ini hanyalah terjemahan. Kata Siaping. Tidak, tidak mahal sama sekali. Bahasa bisa dikatakan sebagai salah satu keterampilan terpenting di alam semesta. Tanpa komunikasi bahasa, Anda bahkan tidak bisa mengetahui apa yang dikatakan pihak lain, yang akan menimbulkan banyak masalah. Sistem berkata, sekarang, selama Anda mengambil buah terjemahan universal, Anda bisa mahir dalam bahasa semua ras di surga. Diperkirakan bahkan orang suci pun akan memikirkannya, yang juga akan membawa kemudahan besar bagi sang penyelenggara. Siaping juga mengakui bahwa jika dia bisa mempelajari bahasa semua ras di surga dalam sekejap, itu akan menjadi kemampuan yang kuat. Buah terjemahan universal bisa disebut sebagai jenis buah aneh langit dan bumi. Jika Anda ingin berjalan di setiap sudut alam semesta dan berkomunikasi dengan semua ras, mustahil untuk tidak memahami bahasa satu sama lain. Oke, tukarkan. Memikirkan hal ini, Siaping segera memilih untuk bertukar. Suara mendesing. Begitu suaranya turun, sistem segera mengurangi 1 miliar poin kebencian dari Siaping, hanya menyisakan 4 miliar poin kebencian. Segera, buah seperti kristal jatuh ke tangan Siaping. Dengan suara pukulan, Siaping segera memakan buah itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Itu meleleh di mulutnya dan berubah menjadi aliran energi yang dengan cepat mengalir ke kedalaman otaknya. Segera, dia merasakan jimat kristal misterius muncul di benaknya dalam sekejap, terukir di kedalaman jiwanya. Dan makhluk-makhluk dari dunia rahasia ini masih berteriak, suara mereka juga berubah menjadi gelombang suara, ditransmisikan ke kedalaman otaknya, dianalisis dan didekonstruksi oleh jimat kristal. Satu tarikan napas, dua tarikan napas, sepuluh napas berlalu. Boom gelombang-gelombang. Pikiran Siaping bergetar. Suara dan bahasa asli makhluk-makhluk ini kini menjadi mudah dipahami, seperti bahasa planet Yan Huang, yang menembus ke dalam jiwanya. Dia juga segera mengerti apa yang diteriakkan orang-orang ini. Meskipun pendahuluannya mengatakan bahwa ia dapat mendekonstruksi bahasa semua ras di surga dalam seratus napas, beberapa napas sudah cukup untuk bahasa yang lebih sederhana, dan seratus napas diperlukan untuk bahasa yang sulit. Orang asing, cepat pergi. Ini storm caravan. Jika kamu berani datang dalam jarak seratus meter dari karavan, bunuh tanpa ampun. Kamu tidak diterima di sini. Aku hanya akan memberimu sepuluh napas untuk memikirkannya. Jika kamu masih berani mendekat, kami akan membela diri. Satu demi satu, para penjaga meraung, sangat waspada dan mematikan terhadap Siaping. Orang-orang di karavan ketakutan, takut terjadi sesuatu yang buruk dan berkumpul bersama. Halo semuanya. 1509. Kurang ajar kau. Jangan terlalu nakal. Pemimpin penjaga tidak menghargainya dan berteriak. Orang asing, segera pergi. Kamu tidak diperbolehkan melangkah dalam jarak sepuluh meter dari tempes caravan, atau kamu pasti akan mati. Apakah kamu mengerti? Banyak penjaga mengarahkan busur mereka ke Siaping dengan aura pembunuh. Aku tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Jika aku sudah selesai, aku mungkin akan pergi. Siaping merentangkan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak punya niat buruk. Keluar sekarang. Pergi tanpa henti. Orang asing, kita tidak punya jawaban apapun. Kita tidak punya waktu untuk itu. Kamu punya waktu tiga nafas untuk pergi, atau kami akan segera menyerang, terlepas dari hidup atau mati. Para penjaga berteriak, sikap mereka sangat buruk, dan mata mereka tajam. Mereka tidak ingin mendengarkan apapun yang dikatakan Siaping, juga tidak ingin menjawab pertanyaan apapun. Sebelum mereka selesai, Siaping tiba-tiba melangkah maju dan menginjak tanah. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya, seperti gajah dewa yang keluar dari pegunungan. Dong. Kekuatan hentakan ini seperti miliaran ton bahan peledak yang meledak pada saat bersamaan. Dengan suara retakan, retakan yang mengerikan segera muncul, membentang puluhan kilometer, hampir membelah daratan menjadi dua. Gempa berkekuatan tujuh atau delapan terjadi dalam radius ratusan kilometer. Orang-orang tempes caravan ketakutan setengah mati, kencing di celana dan jatuh ke tanah. Kuda-kuda itu sangat ketakutan sehingga mereka ingin melepaskan diri dan berlari ke segala arah. Sekelompok penjaga yang sombong dan lalim begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Kaki mereka gemetar, dan mereka memandang Siaping seolah-olah mereka melihat hantu. Tidak ada lagi kesombongan di mata mereka. Mereka tidak dapat membayangkan jika Siaping mengincar mereka, kebanyakan dari mereka akan terbunuh dalam sekejap. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Bisakah kamu berbicara dengan benar sekarang? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandang kelompok itu dengan acuh tak acuh. Tekanan kuat datang dari tubuhnya, seperti gunung yang menimpa semua orang. Dengan bunyi gedebuk, para penjaga berlutut di tanah, bersujud seolah-olah mereka sedang menumbuk bawang putih. Mereka taat seperti ayam. Pak, kami minta maaf. Sikap kami tadi agak sombong. Tolong selamatkan nyawa kami yang rendahan. Kami tidak akan melakukannya lagi. Kami benar-benar tidak akan melakukannya lagi. Pak, kami akan menjawab apapun yang ingin Anda tanyakan. Kami jamin kami akan memberi tahu Anda semuanya secara detail. Kami akan memberi tahu Anda semua yang kami tahu. Jika kita berani menyembunyikan sesuatu, biarlah langit menyambar kita dengan kilat. Kamu adalah ayah kami. Kami akan melakukan apapun yang kamu ingin kami lakukan. Para penjaga berkata dengan nada menyanjung, seolah-olah mereka adalah budak, membungkuk dan mencakar. Mereka semua tidak tahu malu, langsung memanggilnya ayah. Mereka semua bersumpah kepada surga bahwa mereka akan menceritakan segalanya kepadanya tanpa menyembunyikan apapun. Baru saja, kekuatan ganas siaping telah membuat mereka takut. Tidak peduli berapa banyak nyawa yang kau miliki, itu tidak akan cukup untuk melawan dewa jahat seperti itu. Aku mencoba untuk memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Aku baru saja berbicara baik-baik dengan kalian, tetapi kalian semua bertingkah seolah-olah kamu bernilai 250 dolar. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya saya. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Sepertinya buah terjemahan universal itu palsu. Hanya tinju yang bisa membuat orang berbicara dengan benar. Ini adalah prinsip yang berlaku dimanapun. Dia sangat emosional. Dia berpendapat bahwa hanya tinjulah yang merupakan penerjemah universal yang sebenarnya. Jika mereka tidak mendengarkan, dia akan memukuli mereka. Jika mereka selalu mendengarkannya, dia bahkan bisa membuat mereka berinisiatif mempelajari bahasanya. Orang-orang tempes caravan sangat cemberut, tapi mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Menghadapi dewa jahat yang menakutkan, jika mereka berani mengatakan sesuatu yang sombong, mereka mungkin akan dipukuli setengah mati. Siaping ingin bertanya tentang alam mistik ini, tetapi tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan yang berasal dari padang rumput yang awalnya damai, menyelimuti sekeliling. Niat membunuh ini sangat jahat, seolah mengandung kebencian yang mendalam. Itu meresap ke dalam jiwa seseorang, membuat seseorang bergidik. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, ular raksasa menyerang dari segala arah. Masing-masing panjangnya puluhan kaki, seluruhnya hitam dan ditutupi sisik hitam. Mereka menjentikan lidah mereka dari waktu ke waktu. Hal yang paling menakutkan adalah pupil mereka berwarna abu-abu dan memancarkan aura terkutuk. Kemana pun mereka lewat, batu, tanah, rumput liar, dan segala sesuatunya berubah menjadi batu. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Ini adalah ular iblis yang membatu. Aku tidak menyangka akan seberuntung itu bertemu dengan penguasa padang rumput. Kita semua akan mati di sini hari ini. Lari, lari cepat. Jika kita diincar oleh ular iblis yang membatu ini, kita semua akan membatu dan menjadi makanan mereka. Bagaimana kita lari? Tunggu saja kematian. Kami sudah lama menjadi sasaran ular-ular ini. Jika mereka mengepung kita dari segala arah, kita pasti akan mati. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak ular iblis yang membatu? Apa yang terjadi? Orang-orang Tempes Caravan putus asa. Ada ratusan dan ribuan ular iblis yang membatu datang dari segala arah. Itu seperti tentara yang datang untuk menghancurkan mereka. Mereka mungkin bukan apa-apa di hadapan ular iblis yang membatu ini, yang bisa memakannya sesuka mereka. Biasanya, selusin ular iblis yang membatu sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Sekarang jumlahnya ribuan, mereka pasti sudah mati. Ular iblis yang membatu, apakah makhluk-makhluk ini dari dunia abis? Siap ing menyipitkan mata, perasaan ilahi merasakan aura ular iblis yang membatu ini. Makhluk-makhluk ini dipenuhi dengan aura abis yang kental, namun mereka berbeda dengan makhluk di dunia abis. Karena dunia abis sangat jahat, pikiran mereka dipenuhi dengan pembunuhan dan kekacauan. Itu sama sekali tidak rasional. Meskipun makhluk-makhluk ini juga dipenuhi dengan pembunuhan, ada rasionalitas dan kecerdasan dalam kegilaan mereka. Manusia, darah manusia ini sekuat matahari. Dia adalah makanan kelas atas. Aku tidak menyangka akan ada manusia seperti ini. Aneh sekali. Tidak peduli bagaimana dia muncul. Jika kita memakannya, kita pasti akan berevolusi. Keberuntungan. Ini keberuntungan kita. Ayo kita pergi bersama, pisahkan dia dan telan dia. Satu demi satu, ular iblis yang membatu meraung. Mereka semua menatap siap ing. Tindakan siap ing telah sepenuhnya membangunkan mereka dari tidurnya. Mereka segera merasakan darah kental siap ing. Bagi mereka, ini tidak lain adalah daging tripitaka. Satu gigitan bisa memberi mereka budidaya ribuan tahun. Bisa dibayangkan betapa gilanya ular iblis yang membatu ini. Mereka keluar dari sarangnya untuk membelah dan memakan siap ing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ular iblis yang membatu ini gila. Mereka melesat seperti anak panah, menutupi langit dan menutupi bumi. Sekelompok ular bodoh ingin memakanku. Kamu tidak tahu tempatmu. Siap ing melangkah maju. Tubuhnya mengandung teknik pernapasan yang unik. Itu adalah teknik pernapasan gajah ilahi. Samar-samar, energi spiritual dunia berputar, seolah-olah seekor gajah ilahi keluar dari tubuhnya. 1510. Mengaum. Siap ing menekan. Tekanannya sungguh mengejutkan, seolah-olah udara telah berubah menjadi selembar kertas putih. Seolah-olah seekor gajah dewa sedang mengaum, menekan semua dewa dan iblis. Dengan ledakan, selusin ular yang membatu di depannya meledak berkeping-keping, berubah menjadi daging cincang. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum terbunuh oleh satu pukulan. Ya Tuhan. Orang-orang ditempes caravan semuanya tercengang. Kaki mereka gemetar, karena pemandangan ini terlalu mengagetkan, terlalu berdarah, dan terlalu mengagetkan. Di mata mereka, setiap ular yang membatu memiliki panjang puluhan kaki. Mereka adalah monster besar, dan jika mereka berdiri, mereka akan menjadi seperti gunung kecil yang terlalu tinggi untuk didaki. Jika ular raksasa ini menyerang, ribuan orang akan mati. Mereka adalah monster yang bisa menghancurkan kota. Tapi ular raksasa yang begitu mengejutkan telah terbunuh hanya dengan satu pukulan. Lebih dari selusin tewas seketika, berubah menjadi daging cincang. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bang! Siaping menekan lagi, angin dari tinjunya bagaikan naga banjir yang mengaum. Ini adalah kekuatan murni yang bisa menaklukkan apapun. Segera, puluhan ular iblis yang membatu hancur berkeping-keping. Dengan tabrakan, hujan darah turun dari langit dan mewarnai area tersebut menjadi merah. Tubuh ular yang membatu ini kuat, seperti monster. Mereka juga mempunyai sisik yang sekeras bajamika. Mereka memiliki pertahanan seperti pesawat luar angkasa biasa, dan bahkan senjata laser tidak dapat menembusnya. Dengan pertahanan seperti ini, mereka tidak terkalahkan. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk yang bisa mereka bunuh? Manusia di pesawat rahasia ini bukanlah tandingan monster-monster ini. Begitu mereka muncul, akan ada banyak kematian dan cedera. Namun di hadapan kekuatan mengerikan siaping, tubuh mereka sama lemahnya dengan bayi. Mereka tidak lebih kuat dari tahu. Hal ini benar-benar membuat marah kelompok ular yang membatu. Mereka semua marah, dan sifat ganas mereka terangsang. Manusia terkutuk, beraninya kamu membunuh bangsaku. Mustahil, bagaimana mungkin manusia lemah bisa mempunyai kekuatan seperti itu? Membatu dia, segera membatu dia dan memotong-motong dia. Ular yang membatu itu meraung. Swastika muncul di kedalaman mata mereka, berputar terus-menerus. Kemudian, mereka meledak dengan aura abu-abu. Inilah kekuatan kutukan membatu. Jika seseorang tersentuh oleh aura abu-abu ini, mereka akan langsung membatu menjadi batu. Ini adalah kekuatan kutukan, dan hampir mustahil untuk dilawan. Karena adanya kekuatan inilah ular iblis yang membatu ini mampu menjadi penguasa padang rumput. Konon mereka pernah menyerang kota manusia, dan hanya dalam waktu satu jam, jutaan manusia di kota tersebut telah berubah menjadi patung batu. Tidak ada satu kehidupan pun yang dapat ditemukan, dan mereka telah musnah seluruhnya. Kecelakaan gelombang-gelombang. Bola energi abu-abu menyapu seperti tornado. Sepanjang perjalanan, bumi besar, padang rumput, bebatuan, dan benda lainnya semuanya membatu, terkutuk, dan berubah menjadi batu. Hal membatu, menyumpahi, terlalu lemah. Siaping mempertahankan pernapasan uniknya. Kidan darahnya mendidih di dalam tubuhnya, dan tampaknya ada gajah dewa yang bangkit di kedalaman tubuhnya, seolah-olah telah membangkitkan segala jenis keajaiban gajah dewa. Ketika teknik pernapasan ini dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi, segala jenis kekuatan misterius dan tirani dari gajah ilahi akan muncul di tubuhnya, dan perlahan-lahan dia akan memiliki kekuatan sebenarnya dari gajah ilahi. Di bawah dukungan kekuatan ini, dia merasa kekuatan kutukan itu terlalu lemah. Sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menghadapinya. Itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Kebal. Kekuatan gajah ilahi melonjak di tubuh siaping. Itu sombong, berkuasa, tertinggi, mulia, dan kuno. Kekuatan ini memiliki sifat menolak yang kuat, dan kekuatan negatif apapun akan langsung diusir. Bang. Pukulan ini seperti seekor gajah dewa yang mengangkat belalainya, membombardir aura abu-abu. Dalam sekejap, aura abu-abu berubah menjadi bubuk dan hancur total. Tampaknya pukulan ini bahkan dapat menghancurkan atom, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan ruang hampa. Segera, lebih dari seratus ular iblis yang membatu tidak dapat mengelak tepat waktu. Tubuh mereka segera meledak, dan mereka meledak seluruhnya. Tubuh besar mereka berubah menjadi pasta daging, berceceran di tanah. Bahkan tanahnya pun diledakkan menjadi kawah dengan diameter lebih dari 10 km. Seolah-olah ada bom nuklir yang meledak di sini. Suara gemuruh menyebabkan getaran hebat dalam radius ratusan mil, dan tanah beterbangan kemana-mana. Monster, apakah dia masih manusia? Bahkan kekuatan membatu tidak berpengaruh padanya. Dari mana ahli ini berasal? Saya tidak percaya kami berani meneriakan pukulan besar seperti itu sebelumnya. Sekarang saya memikirkannya, kami benar-benar berani. Kami tidak ingin hidup lagi. Dia adalah binatang buas yang berwujud manusia. Ular iblis yang membatu itu sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka mempunyai kekuatan ribuan kilogram. Sedikit saja bisa membalikan sungai dan lautan, dan tanah akan berguncang. Tapi mereka adalah binatang buas. Semuanya diledakkan oleh pukulan dari guru. Ini adalah pembantaian. Bagaimana ini sebuah pertempuran? Ini adalah pembantaian sepihak. Orang-orang dari Winstoram Caravan semuanya gemetar. Mereka belum pernah melihat ahli yang begitu menakutkan, yang membunuh ular iblis yang membatu seperti membunuh ayam. Seolah-olah mereka sedang menyaksikan lahirnya seorang legenda. Ular iblis yang membatu ketakutan. Mereka adalah penguasa padang rumput, dan mereka tidak terkalahkan. Biasanya, manusia kecil hanya akan menjadi makanan bagi mereka, dan mereka akan membunuhnya dalam sekejap dan mengubahnya menjadi makanan. Tapi apa yang terjadi? Tubuh mereka, yang cukup kuat untuk memblokir peluru meriam dan pedang, telah terkoyak dan diledakkan dengan mudah. Bahkan kemampuan mereka untuk membatu diabaikan oleh orang ini, dan mereka semua dihancurkan oleh sebuah pukulan. Kekuatan yang mereka banggakan sama sekali tidak berguna. Melawan manusia ini, mereka sama lemahnya dengan ayam. Suara mendesing. Siaping melangkah maju, bertarung melawan ular iblis yang membatu. Tapi ular iblis yang membatu ketakutan. Hanya ada satu orang, namun mereka merasa seolah-olah dikelilingi. Meskipun jumlahnya banyak, mereka sama sekali tidak merasa aman. Tunggu, manusia, kita bisa bernegosiasi. Jika kita terus berjuang, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian. Manusia terkutuk, berhenti. Sudah ku bilang berhenti, tapi kamu masih berani menyerang. Kamu memaksa tangan kami. Ayo kita lakukan sekuat tenaga. Ayo kita lakukan sekuat tenaga melawan manusia ini. Dia ingin kita mati, jadi kita tidak akan membiarkan dia bersenang-senang. Bahkan jika dia mati, kita akan menggigit sepotong dagingnya. Tidak, jangan. Arg, siapa monster di sini? Ular iblis yang membatu meraung, lalu menjerit, dan kemudian meratap dalam kesedihan dan ketakutan. Mereka mencoba melawan, tapi manusia ini terlalu menakutkan. Dengan satu pukulan, tubuh mereka hancur seperti tahu. Kekuatan membatu dan kekuatan racun mereka semuanya tidak berguna. Mereka semua hancur hanya dengan satu pukulan. Dong, dong, dong. Suara genderang perang terdengar dari bawah padang rumput. Darah bergolak, dan satu jam kemudian, tubuh ular iblis yang membatu menjadi daging cincang. Terima kasih telah menonton!